Aku yang kumplin, aku gak punya Sering dikatain, diajek-ajek, masih kecil, bapak gak tau itu kan Bapak lo pengen meluk anak kali Apa bapak malu? Selama ini Elisa lo cari bapak kemana-mana Ya maafin bapak nak Bapak kenapa gak pernah cari Eli, pak? Ya karena, memangnya ya mas Sekarang udah cintimu, saya juga Saya ingin dengar, saya juga ketemu sama anak saya Banyak masalahnya, jadi lahir gitu Iya, iya, oke, oke Saya mengerti mungkin bapak punya alasan Gak mungkin gak ada alasannya, pak ya Sekarang anak bapak sudah besar, pak? Cantik, pak Harusnya juga beberapa tahun lagi menikah Dia ingin ketemu bapak, ingin ketemu bapak Karena harus ada walinya kalau dia menikah, pak Iya Bapak gak pengen ketemu sama Eli, pak? Kalau dia pengen juga ketemu Pengen melihat jelas Nah, Eli Nah, Eli Bapak, Eli ini katanya bisa nyanyi, pak Eli mungkin kau bisa nyanyikan lagu buat ayah Ya, pak denger ya, pak Ini jeritan hati Eli, pak Ayah, dengerkanlah Aku ingin berjumpa Walang air mata di pipi Ayah, dengerkanlah Aku ingin berjumpa Walau Hanya dalam Mimpi Eli Itu siapa Eli? Itu bapak kamu Eli? Itu bapak kamu? Hanya dalam Mimpi Eli Itu siapa Eli? Itu bapak kamu Eli? Itu bapak kamu? Maafin lah ya Semuanya bisa diperbaikin Sekarang udah gede Silahkan duduk, pak Ibu Gak apa-apa, puh ya Gimana rasanya? Eli 20 tahun Tidak pernah bertemu ayah kamu Kamu berusaha mencari dia Waktu dulu Umur 5 tahun Gak ketemu Sempat akhirnya bisa telepon Dengar suaranya Tapi baru sekarang Hari ini ketemu sama ayah kamu Sedih ya, pak ya? Apa? Bapak yang bapak rasakan Apa, pak? Saya gembira sekali Ketemu sama anak saya Itu, pak Kenapa saya mencari-mencari Sekarang sudah Orang tua sama saya ini sudah berbeda Jadi takut Saya ke rumah dia Kalau suaminya ada Kalau gak ada Nanti pencemohan orang lain Tapi bapak yakin bapak mencari Mengingat ketemu anak bapak dulu? Pengen Saya ketemu Karena anak saya yang gak ada bekasnya Kalau anak Tetap anak Kalau istri ada bekasnya Bapak tadi sudah dengar di belakang, pak Eli dulu dihina Eli sering dilecehkan Dikata-katakan sama temennya Apa? Eli ingin tanya apa sama bapak? Biar semuanya keluar Unak-unaknya Biar tidak ada kesel Tidak ada dendam Tidak ada pertanyaan lagi Sehingga kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan tenang Ya senang ketemu bapak Ya semoga bisa Ngumpul-ngumpul lagi bareng Gak usah mikirin masa lalu yang dulu dulu Sekarang ini udah gede Udah bisa Udah bisa nyanyi Bisa hidup ini ibu juga Sekarang Walaupun ibu Ibu-ibu yang hidup ini ada sekarang Yang dibalas budi Kepada keluarga semuanya Tidak ada dendam sama bapak? Enggak Enggak ada dendam Senang ketemu bapak? Senang Senang anak ketemu bapaknya pasti senang Bisa kumpul lagi Bapak ingin ngomong apa, pak? Selama ini bertahun-tahun Saya baru ketemu Keluarin bapak, mau ngomong apa, pak? Keluarin semua, pak Biar gak ada lagi ganjelan Untuk-untuk diri bapak Ya, bapak Bapak Sebesar-besar Bapak ingin bapak sehat Semua sehat Sebesar saya Cuman caranya Biar lega bu, biar lega Ya, cuma itu aja Kalau inget lagi Hamilnya aja ya Gimana sih Sampai Saya tuh Namanya di kampung ya Hamil tua pun Saya masih motong padi Ibu-ibu tau motong padi kan Tengah hari bolong Anas panas Saya motong padi Ya, untuk Cuma untuk Nyabung hidup Karena Keluarga saya juga Keluarga susah Dan Saya juga gak mau terlalu Mengharapkan belas kasihan saudara Orang tua Jadi saya Sampai hamil tua pun Saya masih motong padi Buat Membiayakan hidup saya Sama anak saya Yang Sekarang sudah sebesar ini Cuma itu aja Mungkin Yang mungkin bapaknya Eli juga Sekarang dia baru Ngerasain Mungkin kalau dulunya kan dia gak melihat Ya Karena saya ditinggal Bapak Ada yang ingin bapak sampaikan sama ibu Mungkin Jadikan momen ini Acara hari ini untuk Kita Saling memaafkan Atau mungkin mengakui kesalahan Untuk kedepannya lebih baik lagi Dan sama ibu Juga saya minta maaf Emang orang tuh Kalau bercinta Pasti kalau gak ada jodohnya Kita cukup sabar situ Karena kita ini Hidup sekarang sudah Masing-masing kita bawa Dan kita juga Tidak ada apa-apa Kita berkeluargaan Karena kita juga ada anak Itu aja Iya Iya ibu Maafin saya Iya ibu ya Iya ibu ya Ibu gimana Udah gak ada dendam lagi sama bapak Gimana umi coba mungkin biar Ada pencerahan dari umi nih Buat bunda Pengorbanan dan perjuangan bunda Di dalam membesarkan Neng Eli Yang mana itu hakikatnya adalah Wajiban dari seorang ayah Memberikan nafkah dan perlindungan Mudah-mudahan itu jadi ladang ibadah bunda Bagi nenek Neng Eli Kalau tadi sorga Neng Eli Ada di telapak kaki ibu Setelah tugas dua-duanya Diemban oleh sang ibu Maka sorga Neng Eli Semuanya ada di telapak kaki ibu Mohon maaf ayah Bukannya Nasehatin bukan Sikap seperti yang ayah ini kan Jelas itu Walau bagaimanapun tetap salah Karena anak adalah amanat yang Allah titipkan Tapi saya selalu dengan ayah Mau mengakui kesalahan Sebab jarang orang mau mengakui kesalahan ya Insya Allah ke depannya Keluarga ini menjadi keluarga sakinah lah Masing-masing ya Apalagi Neng Eli sebentar lagi Mau dewasa Mau nikah Yang berhak memberikan perwalian pertama adalah ayah Kecuali kalau anaknya laki Gak masalah Yang diwaliin Tapi kalau perempuan gak bisa Harus dicari yang namanya ayah Gitu Mohon maaf bukan nasehatin Dari sekarang Apa ya Ibaratnya Ya Kita hapus Bukan kita hapus Kita bertobak Terhadap dosa-dosa kita Karena manusia kan semuanya pasti punya salah ya bunda ya Begitu bahwa insya Allah Kedepannya sakinah Nah dari salam Ini sekarang Melihat Eli ketemu sama ayahnya Kamu gak tetap ingin memperjuangkan lagi mungkin Pengen Ngomong lagi nih depan ayah ibunya nih Iya daros Jadi gini pak Nah Sebelumnya kan Aku sama Loli Udah ada rasa Tapi aku gak tau nih Loli Rasanya bener-bener sayang dong sama aku Atau gak Mungkin karena batinnya dia Atau traumanya dia Jadi Aku pengen Pacarin dia Dan pengen semangitin dia Sampai karir dia sukses pak Kalau saya sebagai orang tua Mengijin pun juga saya gak bisa Tapi kalau emang itu Anak sudah jodohnya Tinggal terserah mereka Kalau dia punya karir Dan muda karir Silahkan Tinggal bersama Kalau jodoh tinggal bicara Nah Eli Sekarang Kamu sendiri Gimana? Aku masih mau temenan Mas Weah Temenan? Aku tetap mau karir dulu Sayang sama Darussalam Sayang teman Kita saling support Satu sama lain Tapi cowok yang paling deket Cuman Darussalam Samanya Tapi Eli Sekarang senang udah kita Pertemukan dengan ayahnya Senang Alhamdulillah Apa yang dikatakan sama ayah lagi Jangan ngilang-ngilang lagi Jangan ngilang-ngilang lagi Maksudnya Semua keluarga ngumpul bareng-bareng Gak usah pikir masalah yang lalu Yaudah sekarang pikirnya ke depan Gimana baiknya buat ke depan Untuk semuanya Ibu boleh? Eli ketemu ayahnya? Selanjutnya? Ini gak apa-apa misalnya Gak apa-apa Oke Bapak Jadi Akhirnya bertemu setelah 20 tahun Tidak bertemu Bertemu Hari ini di rumah Uya Trans 7 Ya Ikut happy Ikut bahagia Karena hari ini Artinya juga perjuangan tim Produksi rumah Uya Juga tidak sia-sia Berhasil mencari dan mendatangkan Ayahnya kesini Setelah pencarian Tak kunjung henti Selama 20 tahun Hidup Eli 20 tahun lebih malah ya Dan kalau begitu Terima kasih banyak juga Buat Anda Aku bisa tahu Sudah menyaksikan kami Setiap tadi Misalnya ada yang Punya masalah juga Ingin dibantu sama kita Monggo Kirimkan emailnya Masalahnya seperti apa Bisa tanda ke nomor di bawah ini Gratis dari body Siapa tahu Di next episode Kita bisa membantu Anda Sampai ketemu lagi di rumah golden Sampai ketemu lagi di rumah Sampai ketemu di rumah Sampai ketemu lagi Orang bertanya Bergie Terima kasih.